Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK Tarunan Terpadu 1 memiliki visi yaitu menjadikan peserta didik kreatif, edukatif, religius, elegan, dan nasionalis Analisa kondisi sekolah SMK Tarunan Terpadu 1 yang sudah kami lakukan yaitu Kami mempunyai kekuatan yaitu mempunyai fasilitas yang sangat lengkap untuk 9 jurusan Tapi kami pun memiliki kelemahan yaitu peralatan yang kami miliki belum di upgrade Sementara peluang kami adalah kami mempunyai siswa yang mencapai 5.800 siswa Dan tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana keterserapan alumni kami pada dunia industri Bisa berwira usaha dan bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, negeri, dan swasta Baik dalam maupun luar negeri Ada pun rencana jangka menengah yang akan kami lakukan adalah Melakukan hubungan kerjasama yang lebih banyak dengan dunia industri, dinas, dan kampus Terkait link and match untuk peserta didik kami Sehingga peserta didik kami bisa bertarung di kancah nasional dan internasional Rencana aksi per semester yang akan kami lakukan adalah Pertama, kami akan membuat lab praktek peserta didik TKR dan TSM menuju bengkel standar resmi Kedua, memaksimalkan teaching factory otomotif kami Dan yang ketiga adalah Terus mengembangkan produk dari unit produksi SMK Taruna Terpadu I Ada pun usulan kompetensi dari SMK Taruna Terpadu I Yaitu jurusan teknik kendaraan ringan dan teknik bisnis sepeda motor Sedangkan sumber pembiayaan yang akan mendukung program kami adalah Bersumber dari BOS, DSP, BAK, dan sumber dari wali siswa Dan kami targetkan untuk lulusan kami yaitu Bekerja 50%, berwira usaha 30%, dan yang melanjutkan keperguruan tinggi 20% Ada pun mitra dunia usaha dan dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Taruna Terpadu I Yang pertama ada Yamaha, yang kedua ada Carfix, dan yang ketiga ada Kawan Lama Kami pun sangat berterima kasih atas dukungan beberapa pihak dari pemerintah melalui RPS dan RKB Dari yayasan yang sudah melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah Dan juga dari komite sekolah yang sudah melakukan pembayaran iuran praktek Demikian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh